Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari libur ya, tapi karena gak ada waktu pengganti lagi, karena minggu depan sudah masuk UAS. Terus untuk UAS-nya kan sudah saya share ya soalnya, jadi silakan dirijil dikerjakan dari sekarang. Kemudian untuk absensi, silakan absen di pertemuan hari ini ya, pertemuan 15. Untuk UAS-nya teknisnya bagaimana? UAS-nya kemarin sudah saya share, yaitu saya taruh link IPA. Link IP Bahasa Indonesia ya kemarin. Daftar API lokal Indonesia. Jadi UAS-nya silakan buat tampilan dengan bahasa pemograman Flutter. pilih salah satu yang IPA yang ada di sini ya. Di sini ada banyak IPA. Data API lokal yang saya kira ada yang gak perlu ada autentifikasi ya. Kalau pengen mudah seperti contoh yang saya contohkan kemarin sih, menggunakan ini aja IPA berita. Di sini ada CNN, detik, Indonesia News IPA. Jadi silakan buat tampilannya menggunakan bahasa pemograman Flutter. Ini newsipa.org, CNN Indonesia. Linknya di mana? Linknya di sini ya. Ini shortcode-nya ya. Kalau linknya, pilih ada linknya sih. Linknya masih aktif. Contohnya ini berita Indo-API Vercel. Ini kan IPA, CNN News. Beritanya apa? Terus title, link, content snippet, image-nya, is dead. Ini ditampilkan dalam bahasa pemograman Flutter. Boleh pakai IPA berita atau IPA yang lain di sini. Ada berita, buku, terus e-commerce, finansial, dan banyak yang lainnya. Waktunya berapa lama? Waktunya seminggu ya. Nanti YS-nya dari minggu depan sampai selama satu minggu. Silakan dikumpulkan di e-campus. Laporannya sama lampirkan link hitapnya. Seperti itu. Ken, ada pertanyaan? Untuk absensi, silakan absen di e-campus. Kalau nggak bisa absen, silakan tulis komentar atau di alaman diskusi untuk kelas TI 20A1 dan 20A2. Baik, Pak. Itu ya. Ini itu saja karena karena syarat untuk mengikuti YS kan 15 pertemuan. Jadi harusnya ada pertemuan ke-15 hari ini. Tapi kan kebetulannya ada momen libur tiga hari ya. Rabu, Kemis, Jumat di pertemuan terakhir dan nggak bisa diundur untuk minggu depan. Karena minggu depan sudah masuk ke YS. Jadi disiapkan dari sekarang, diterjakan. Penilainya dari mana? Penilainya dari bentuk tampilannya, pemilihan warna, pemilihan warna, UA UX-nya, terus pemilihan warna bentuk tampilan, UA UX-nya, dan berjalan dengan baik. Itu saja sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan. Hanya itu saja. Hubungannya untuk memenuhi kebutuhan ke-15 pertemuan ya. Karena minggu ini ada banyak kelihatan ya. Besok ada pelatihan dosen untuk penulisan karya ilmiah. Terus dari minggunya ada PPLK ya. Ospek untuk Fakultas Teknik dari minggu ya. Terus ada praktikum pemunggaman web untuk angkatan 21. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.